Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti bisa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian, ya jodoh kemini, sun, moon, and rising untuk periode dari tanggal 24 Januari sampai dengan 30 Januari 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Word The Word 8 Pedang Kartu Death 10 Coin Judgment Page of Cups Ace of Cups Dan kartu 8 Tongkat Dan temanya adalah kartu Knight of Swords. Oke. Terus at the bottom of deck ada kartu Temperance. Ya. Oke. Oke teman-teman, kalau bisa selalu simak video ini sampai selesai. Oke ya, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi bagaimana kira-kira kisah asmaramu untuk minggu ini. Jadi bagi kalian yang lagi single maupun couple, tenang saja. Semuanya akan kita bahas lebih mendalam lagi di akhir video nanti. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Tadi di bawah ada kartu Temperance. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke. Gemini. Kartu Temperance. Kartu ini biasanya melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi ceritanya memang untuk minggu ini kamu tuh lagi penuh dengan ini, pertimbangan. Ada suatu hal yang ingin kamu pertimbangkan dengan sangat hati-hati sekali. Soalnya kenapa? Kamu tuh lagi ingin membuat keputusan penting mungkin ya. Gemini. Jadi ada sebuah pertimbangan mendalam. Dan kamu akan melakukannya dengan sangat pelan-pelan. Soalnya kartu ini melambangkan moderasi. Moderasi dan keseimbangan. Jadi kamu tuh lagi ingin pelan-pelan memikirkan sebuah keputusan ataupun langkah ke depannya. Bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin pertimbangan dalam hubungan cinta, pertimbangan mengenai pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa pertimbangkan semuanya dengan lebih mendalam. Jangan terburu-buru. Soalnya kenapa? Di bawahnya ada kartu 4 koin juga. Jadi beberapa dari kamu mungkin masih menantikan berita yang sangat penting untuk minggu ini teman-teman. Kartu ini melambangkan proses penantian. Misalnya mungkin ada yang lagi menunggu kabar dari seseorang, menunggu kabar mengenai pekerjaan, menunggu kepastian, menunggu kejelasan, dan lain sebagainya. Jadi intinya ada suatu hal yang sedang kamu nantikan gemini dalam minggu ini. Ya, 4 koin. Dan oleh sebab itu dengan kartu temperance, kalau bisa untuk minggu ini jangan terburu-buru. Lakukan pertimbangan lebih mendalam. Soalnya kenapa? Kamu itu lagi masih menantikan berita yang sangat penting loh. Jadi sehingga mungkin dirimu itu belum siap ketika harus mengambil keputusan penting. Oleh sebab itu perlu pertimbangan yang lebih mendalam. Ya, temperance ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu justice dan kartu 3 jawan. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang libra. Oke? Jadi ceritanya memang akhir-akhir ini kamu itu baru saja memperoleh sebuah kejelasan. Kejelasan dari seseorang yang terdekat dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, misalnya mungkin kejelasan mengenai seseorang. Ya, kejelasan dari teman, dari keluarga, ataupun dari orang yang kamu sukai. Jadi ceritanya memang ada sebuah kejelasan baru yang telah kamu dapatkan akhir-akhir ini. Oke? Jadi intinya dengan kartu temperance untuk minggu ini kalau bisa lebih seimbang lagi, lebih pelan-pelan ketika ingin melakukan apa saja. Ya, baik itu keputusan baru ataupun langkah penting dalam minggu ini. Terus, tema untuk bintang gemini dalam minggu ini adalah kartu Knight of Swords. Oke? Kartu ini biasanya melambangkan seseorang yang bergerak dengan sangat cepat. Ya, lihat gambarnya. Ada seorang yang lagi naik kuda sambil memegang sebuah pedang. Ya, pedang itu melambangkan pikiran, intelek, dan komunikasi. Jadi, ceritanya orang ini akan bergerak dengan sangat cepat untuk mengejar tujuannya dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi ataupun dengan cara menggunakan wawasan dan inteleknya selama ini. Ya, jadi untuk minggu ini bisa dikatakan kamu itu akan bergerak dengan sangat cepat. Cepat dalam bertindak, cepat dalam mengambil keputusan mengenai suatu hal. Bisa mengenai apa saja. Ya, misalnya mungkin lagi ingin mengejar tujuan dalam cinta, tujuan dalam keuangan, dalam pekerjaan, dan kamu akan melakukannya dengan sangat cepat sekali. Ya, mungkin ada semacam bentuk komunikasi penting yang akan kamu lakukan dengan seseorang gemini dalam minggu ini dengan kartu Night of Swords sebagai tema utama. Akan tetapi perlu diingat, kartu ini melambangkan seseorang yang sangat gegabah ya, agak sedikit terburu-buru. Jadi, kalau bisa pertimbangkan semuanya ketika ingin melangkah maju ke depan. Soalnya ada sebuah tindakan cepat yang akan kamu lakukan dengan kartu ini. Jadi, hati-hati ya, kalau bisa pertimbangkan lebih mendalam lagi. Misalnya disini tadi ada kartu Temperance lho. Jadi, kamu itu diminta untuk lebih pelan-pelan ketika ingin melakukan keputusan yang penting dalam minggu ini. Oke, terus kita lanjut. Sekarang untuk readingnya, readingnya akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama, ada kartu The Word dan kartu 8 Pedang. Jadi, ceritanya mungkin beberapa dari kamu di awal minggu masih gelisah hatinya. Belum tenang, 8 Pedang. Ada sesuatu hal yang membuat kamu khawatir akhir-akhir nih. Misalnya mungkin lagi gelisah memikirkan seseorang ya. Lagi gelisah memikirkan kondisi pekerjaan, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi, ada semacam bentuk kegelisahan dalam hatimu, Gemini, di awal minggu. Akan tetapi, dengan kartu The Word sepertinya kamu itu bisa melewati semuanya dengan sangat baik. Ya, kartu ini melambahkan lembaran, siklus yang baru lagi. Jadi, ceritanya di awal minggu kamu itu lagi berencana untuk move on. Move on dari semua sumber kekhawatiran yang telah terjadi selama ini. Ya, melupakan masa lalu, bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Dengan kartu The Word kamu itu siap untuk memulai perjalanan hidup yang baru. Menutup lembaran yang lama, memulai lagi lembaran hidup yang baru. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Naid of Swords. Jadi, ceritanya di awal minggu mungkin ada semacam tindakan cepat dari dirimu untuk segera menyelesaikan sumber kekhawatiran tersebut yang telah terjadi selama ini. Ya, misalnya mungkin lagi memikirkan solusi yang terbaik untuk segera menyelesaikan masalah tersebut di awal minggu nanti. Ingat, lakukan semuanya dengan seimbang. Temperance. Jangan terburu-buru. pertimbangkan pro dan kontranya ketika ingin melangkah maju ke depan. Ya, terus di bawahnya ada kartu Judgment dan kartu Page of Cups. Jadi, mungkin beberapa dari kamu akan menerima sebuah berita baru, informasi baru di awal minggu, teman-teman. Ya, Page of Cups. Bisa mengenai apa saja. Misalnya mungkin berita dari seseorang, informasi mengenai pekerjaan, informasi mengenai keuangan, dan lain sebagainya. Di sini ada sebuah keputusan yang terbaik yang akan kamu lakukan loh. Ya, keputusan yang tepat sehubungan dengan berita tersebut. Ini akan kamu lakukan di awal minggu nanti. Tapi, tetapi perlu diingat kamu tuh akan melakukannya semuanya dengan sangat cepat loh. Kemini. Ini, Knight of Swords sebagai tema utama. Jadi, walaupun memang ada sebuah keputusan yang terbaik yang akan kamu lakukan, akan tetapi kamu tuh agak sedikit terburu-buru ketika melakukan keputusan tersebut. Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, apapun itu, perlu untuk lebih seimbang, lebih pelan-pelan dengan kartu time frame study. Lakukan penelitian. Ya, pertimbangan pro dan kontranya, kira-kira keputusan tersebut yang paling tepat seperti apa. Ya, jangan terburu-buru intinya di awal minggu nanti. Terus, kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama, ada kartu Death dan kartu 10 coin. Jadi, mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Jadi, ceritanya di akhir minggu, mungkin beberapa dari kamu akan melakukan perubahan kartu Death ini. Ya, perubahan dalam segi keluarga ataupun keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi, ada suatu hal yang ingin kamu ubah ke Mini di akhir minggu. Misalnya, mungkin mengubah cara berkomunikasi dengan keluarga, ya, melakukan perubahan dalam keuangan, mungkin akan menyusun anggaran belanja, dan lain sebagainya. Jadi, ceritanya kamu itu akan melakukan perubahan dalam segi keluarga dan keuangan di akhir minggu nanti, ya. Oke, terus, di bawahnya ada kartu A sub cups dan kartu 8 tongkat. Jadi, beberapa dari kamu di akhir minggu mungkin akan sibuk sekali berkomunikasi, berbicara dengan seseorang, 8 tongkat, ya, baik secara listen maupun secara tertulis. Ya, ini bisa dengan siapa saja. Sebenarnya kenapa? Kamu itu lagi punya ini ya, punya permulaan yang baru, Ace of cups. Mungkin kamu itu lagi happy banget ya, lagi senang ketika ingin berkomunikasi dengan seseorang, bisa dengan siapa saja, di akhir minggu nanti. Jadi, ada semacam bentuk komunikasi penting yang akan kamu lakukan di sini. Akan tetapi, sekali lagi, dengan kartu Night of Swords, ya, mungkin nantinya kamu itu akan bergerak dengan sangat cepat untuk berbicara dengan orang tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi apapun itu, lakukan planning, lakukan rencana, susun rencanamu kembali ketika ingin berbicara, berkomunikasi dengan orang lain di akhir minggu nanti. Soalnya kamu itu akan sibuk sekali loh, di akhir minggu. Sibuk untuk berbicara, ataupun berdiskusi, berkomunikasi dengan seseorang di akhir minggu. Yang nantinya bentuk komunikasi tersebut akan membuat kamu sangat happy banget, Ace of cups. Jadi, perasaanmu sangat senang ketika berkomunikasi dengan orang tersebut di akhir minggu nanti, ya. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan untuk minggu ini kamu itu akan bergerak dengan sangat cepat, teman-teman, Nine of Swords sebagai tema utama. Mungkin ada semacam langkah cepat, tindakan cepat yang akan kamu mulai lakukan untuk minggu ini. Jadi kalau bisa, lakukan pertimbangan yang mendalam. Susun kembali rencanamu. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini, ya. Soalnya kamu itu akan bergerak dengan sangat cepat sekali. Mungkin agak sedikit terburu-buru dengan kartu ini. Mungkin ada semacam tindakan cepat yang akan kamu lakukan untuk segera keluar dari sumber kekhawatiran delapan pedang tadi yang telah terjadi selama ini. Soalnya kamu itu lagi berencana untuk move on the word, ya. Memulai lembaran hidup yang baru. Bagi yang lain, ada sebuah berita penting yang akan kamu terima di sini, ya. Dan kamu akan melakukan keputusan yang terbaik setelah menerima berita tersebut di awal minggu, ya. Sementara di akhir minggu, aku lihat memang kamu itu lagi ingin berubah, dalam segi keluarga dan keuangan, ya. Jadi apapun itu memang perlu untuk direncanakan. Di sini ada sebuah bentuk komunikasi penting yang akan kamu lakukan, ya. Jadi apapun itu perlu untuk lebih pelan-pelan. Soalnya di sini kamu itu akan bergerak dengan sangat cepat, teman-teman, untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini. Jadi di sini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan lagi, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini sembilan koin dan satunya lagi kartunya ini lima tongkat. Oke, sekarang langsung kita lihat artinya. Jadi isinya ada kartu sembilan koin dan kartu lima tongkat. Oke, jadi Gemini dari segi percintaan, aku lihat memang untuk minggu ini ada semacam dilema batin yang masih akan terjadi lima tongkat ini, ya. Ada semacam dilema batin dalam hatimu. Tidak tahu harus berbuat apa ketika ingin mendekati, berbicara dengan seseorang yang kamu sukai selama ini, ya. Misalnya, bagi yang lagi single, ya. Mungkin selama ini kamu tuh lagi naksir, suka dengan seseorang. Tetapi mungkin untuk minggu ini kamu tuh lagi mengalami dilema batin. Kira-kira bagaimana caranya untuk mendekati orang tersebut. Bagaimana caranya agar orang tersebut bisa memberikan respon yang positif kepada kamu, ya. Jadi, ada semacam dilema konflik batin yang terjadi di sini. Kira-kira harus maju atau enggak, ya. Jadi, kira-kira seperti itu untuk yang lagi single. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Knight of Swords. Jadi, ada semacam tindakan cepat dari dirimu untuk segera keluar dari dilema tersebut. Dilema dalam percintaan di dalam minggu ini, ya. Ini berlaku untuk yang lagi single. Jadi, kamu tuh akan bergerak dengan sangat cepat. Memikirkan langkah yang paling tepat untuk segera mendekati orang yang kamu sukai. Ya, soalnya kartunya melambatkan seseorang yang bergerak dengan sangat cepat. Menggunakan intelek dan komunikasi untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi, kamu tuh akan berpikir dengan sangat keras bagaimana caranya agar bisa mendapatkan hati seseorang. Soalnya, ada sebuah dilema batin dalam dirimu, teman-teman. Lima tongkat, ya. Jadi, sementara bagi yang lagi couple, aku lihat di sini kamu tuh lagi merasa nyaman banget ya dengan pasangan, sembilan koin. Kartu ini melambatkan rasa nyaman. Jadi, bagi kamu yang sedang berpasangan, yang sedang couple, tenang saja. Untuk minggu ini aku lihat memang energinya cukup bagus. Kamu tuh akan merasa nyaman ketika berada di dekat pasanganmu sendiri, sembilan koin, ya. Merasa nyaman dalam hubungan cinta. Akan tetapi memang beberapa dari kamu masih mengalami beberapa perbedaan pendapat di antara kalian berdua. Lima tongkat. Jadi, hati-hati, ya. Jadi, bagi kalian yang lagi couple, hati-hati, jaga cara bicaramu, ya. Kalau bisa, komunikasikan dengan cara yang lebih baik ketika menghadapi perbedaan pendapat di antara kalian berdua untuk minggu ini, ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Night of Swords. Jadi, di sini kamu tuh akan bergerak dengan sangat cepat untuk segera mencari solusi agar bisa memperbaiki hubungan di antara kalian berdua. Soalnya, kamu tuh lagi butuh rasa nyaman, ya. Sembilan koin. Ini yang kamu cari bagi yang lagi couple untuk minggu ini, ya. Oke? Jadi, apapun itu kalau bisa selalu berpikir yang positif. Oke, teman-teman. Sekarang, segitu dulu untuk readingnya. Semoga bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.